Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat baga suara sukih beres Oke di video saya kali ini saya akan membahas ketika motor sepeda motor anda ngebul ya itu eh gini ya itu harus kolter atau hanya ganti ring shaker ya soalnya Hai kalaupun kondisi piston masih bagus ya misalnya ini kayak ini baratnya masih sedikit ya tidak terlalu melacak terus kondisi liner guringannya nih tidak terlalu barat ya tidak dirasakan pakai jari itu atau pakai kuku tuh tidak terlalu kasar ya masih sangat halus jadi tidak barat Anda bisa saja ganti ring shaker cuman anda cek pistonnya dulu kasa eh eh barat parah atau sedikit dan juga cek ini kocak apa enggak kalau ini udah kocak ya bro ini dimasukkan terus buring blok anda pegang ketika piston ada di dalam terus anda gedok ini kalau bunyi klak 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 tuh piston harus ganti bro soalnya itu kasar ini ini sudah koca ini bro ini ini udah koca ini harus dipotor cuman kalau masih sepan enggak ada koca ada banyak lalu ganti ring 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 piston ya kalau kontor sendiri ini sepeda motor ya mobil pun juga sama cuman beda harganya kalau sepeda motor itu dipisaran 100-150an lah tergantung mereknya juga dan tergantung diameter piston juga cuman itu kan kalau ganti piston itu haru-baru pistonnya saja terus biaya kolter sendiri sekitar Rp50.000 kurang lebih ya beda tanpa beda harga tapi biasanya disini Rp50.000 terus bengkai bengkar pasang itu untuk sepeda motor itu kalau di belakang saya Rp300.000 cuman kalau seandainya masih bagus atau anda bisa bongkar sendiri eh anda mungkin bisa anda mungkin bisa saja ganti ring pistonnya ya soalnya ring piston yang udah lama itu jaraknya jauh misalnya misalnya ini ya sementara tak pasang dulu terus kita dorong pakai piston ya agar rata ya ring pistonnya jangan lupa juga ya nah ya 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 Nah kalau seperti ini Lihat pada sambungan ini Ring piston ya Ini masih rapat ya sambungannya Kalau sambungan masih rapat gini Kompresinya akan padat Kompresinya akan padat Dan Oli gak bakal naik bro Cuman kalau sudah renggang Misalnya pakai Ring piston Nah kalau yang ini Ini kan ada celahnya ya Ya ini sambungannya ada celahnya Ini kompresi anda bocor Dan oli kemungkinan bisa lewat celah ini ya Tinggal anda cek sendiri Bagaimana piston tersebut Dan kondisi piston Serta kondisi Buring ini ya Masih bagus Kalau seandainya sudah kocak Ya harus ganti Cuman kalau seandainya gak kocak Gak kocak Dan wire rate nya sedikit Masih bagus Anda tinggal beli ring piston Itu sekitar 70 ribuan Bongkar pasang ya Kalau di tempat lain ya 300an Cuman kan Kalau anda bisa bongkar sendiri sih Tapi hemat Semoga di channel saya ini Anda bisa berani bongkar sepeda motor sendiri Semoga bermanfaat Saya beberapa akan berbagi Cara bagaimana melapas boring dan red cylinder Beberapa motor ya Setidaknya ketika anda paham kuncinya Ya saya yakin anda bisa berani bongkar sepeda motor lain Soalnya saya hanya pengalaman sepeda motor Saya pun juga nekat Bongkar head cylinder mobil pun Saya juga berhasil memasangnya Hanya berdasarkan Pada pengetahuan sepeda motor ya Yang penting itu tahu topnya ya Posisi dimana Harus dibukanya Head cylinder Kalau sudah tahu topnya Tinggal buka head cylinder Oke mungkin sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jika ada salah kata saya minta maaf Cukup sekian Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe